Hello and welcome back guys to my channel, nah guys seneng banget gue Ibrumutakin Pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys Nah pada episode kali ini gue bakal unboxing review Ini adalah Oraimo OSW16 nih guys Kalau misalnya kalian cari di pasaran, smartwatch ini tuh harganya Rp 499.000 atau Rp 500.000an Salah satu keunggulan dari smartwatch ini adalah smartwatch ini tuh sudah bergaransi 1 tahun dari Oraimo nih guys Apakah dengan adanya garansi 12 bulan dari Oraimo Indonesia menjadikan smartwatchnya ini tuh menarik di pasaran Kita bakal review dan kita bakal kumpas tuntas mengenai Oraimo OSW16 ini guys Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat kalian yang belum subscribe channel ini Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi video-video unboxing dan video terbaru dari channel ini guys Kita mulai dari bagian kotaknya dulu nih guys Di bagian kotaknya ini datang dengan kotak yang gede banget kayak gini ya Ini adalah salah satu kotak terlebar yang pernah gue unboxing untuk sebuah smartwatch nih guys Kemudian di bagian depan ini ada fitur-fitur unggulan yang ditonjolkan di smartwatch ini Yang pertama adalah curved display ya Jadi layarnya itu sudah melengkung ya Sama kayak seri Note di Samsung Kemudian disini ada slim design ya Desainnya itu lumayan tipis dan ramping Nanti kita bakal lihat seberapa tipis Kemudian disini ada garansi 365 hari yang di emboss warna gold seperti ini ya Yang seolah-olah tuh kalau misalnya kita lihat tuh garansi itu nilai jual utama dari smartwatch ini guys Kemudian di bagian belakangnya ini ada fitur-fitur yang lain yang ada di smartwatch ini Kemudian di bagian dalamnya itu kalau menurut gue lumayan standar yang harus ada di sebuah smartwatch Yang pertama kalian akan mendapatkan kabel charging ya Dua pin seperti ini Kemudian ada buku manual petunjuk penggunaan juga nih guys Pertama kali gue pegang smartwatch ini yang gue notice adalah smartwatch ini itu lumayan kokoh ya Beratnya itu sekitar 42 gram Dan material yang digunakan dari smartwatch ini itu sudah berbahan aloy Jadi nyaman aja pas kita genggam seperti ini guys Kemudian di bagian layarnya ini gue suka ya Yang ditonjolin dari kotaknya ini ada benernya juga Jadi layarnya itu lumayan cantik kalau menurut gue Dan di bagian sampingnya itu sudah curve kayak gitu ya Jadi lebih bikin stylish aja tampilan dari smartwatch ORAIMO OSW16 ini guys Luas layar dari smartwatch ini adalah 1,69 inch dengan layar IPS dengan resolusi 240x280 pixel nih guys Kemudian untuk bluetoothnya smartwatch ini sudah menggunakan versi 5.0 ya guys Untuk bluetooth dari smartwatchnya Kemudian kalau misalnya gue ukur panjang dari smartwatch ini adalah 43mm Dengan lebar 35mm dan tingkat ketebalannya yang nggak sampai 11mm nih guys Alias 10,8mm nih guys Kalau menurut gue ini lumayan tipis ya untuk smartwatch dengan kapasitas baterai 200mAh Yang bisa bertahan up to 15 hari standby time nih guys Ya lumayan tipis kalau menurut gue dari smartwatchnya nih guys Untuk ketahanan airnya smartwatch ini sudah dibekali IP68 Kalau menurut gue ini harusnya lumayan aman ya Kalau misalnya terkena cipratan atau nggak sengaja kecemplung atau kerendam gitu guys ya Karena di bagian samping dan di bagian belakangnya itu nggak ada lubangnya Dan smartwatch ini tuh belum mendukung bluetooth call nih guys Jadi harusnya aman-aman aja ketika kena air nih guys Kemudian yang gue notice lagi adalah di bagian dagunya ini emang lumayan cukup besar ya Bezel di bagian dagunya Feels ketika gue main-mainin layarnya ini kalau menurut gue lumayan smooth ya Jadi nggak ada masalah lah kalau misalnya mengenai experience kita ketika menggunakan layar di smartwatch Oreimo OSW 16 ini guys Kemudian yang gue notice dari smartwatch ini adalah desain dari strapnya Desain dari strapnya itu kalau menurut gue nggak biasa ya Jadi kayak ada 3D-3D kayak gitu untuk tekstur yang ada di strap dari smartwatch ini Material strapnya ini kalau menurut gue lumayan tebal ya Kemudian lumayan lentur juga Dan kalau menurut gue cenderung ke lebih agak lemes sedikit gitu ya Jadi kalau misalnya kita bandingin dengan strap yang biasa gue review Smartwatch yang biasa gue review Ini salah satu yang lumayan lembut strapnya Kemudian di ujung dari strapnya ini terbuat dari stainless steel Walaupun ini warnanya warna hitam pekat seperti ini guys Kemudian material di bagian belakangnya ini terbuat dari plastik dan terkesan glossy finishingnya nih guys Jadi kalau misalnya kalian menggunakan smartwatch ini Ini mudah banget meninggalkan fingerprint untuk di bagian back dari smartwatchnya nih guys Di bagian tengahnya ini ada sensor-sensor ya berbentuk lingkaran seperti ini Dan ada pin untuk chargingnya 2 pin seperti ini guys Yang gue suka lagi dari smartwatch ini Kalau misalnya kalian pengen menghidupkan smartwatchnya kalian cukup sentuh aja di bagian layarnya Nanti akan menyala kayak gitu guys Jadi kalau menurut gue ini satu sentuhan yang lumayan simple ya Kalau misalnya kalian pengen lihat jam Kebetulan smartwatchnya ada di meja gitu ya Kalian tinggal sentuh aja Dan smartwatchnya itu bisa langsung nyala kayak gini guys Nah sekarang kita masuk ke cara penggunaannya Kalau misalnya kalian swipe down dari atas ini Di sini ada shortcut menu ya Kalau menurut gue ikonnya itu lumayan besar-besar gitu ya Icon dari shortcut menu-nya Dan ini gampang banget untuk dioperasikan Di sini ada DND atau Do Not Disturb Kemudian di bawahnya ada Find My Phone Kemudian di sini ada brightness ya Setting brightnessnya Kalau misalnya kalian klik Di sini ada 5 step ya Kalian bisa langsung tambahkan aja Atau plus aja Kalau misalnya ingin meningkatkan kecerahan layarnya Kalau misalnya pengen dikurangin tinggal di klik tombol minus ini guys Kalau menurut gue ikon yang lumayan besar ini Pasti memudahkan kalian ketika kalian mengklik smartwatch ini guys Kemudian kalau misalnya kita masuk ke setting ya Di sini ada menu dial Di menu dial ini kalau misalnya kalian klik Kalian bisa langsung mengganti watch face yang ada di smartwatch ini Watch face bawaannya itu ada sekitar 5 ya guys Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke 5 watch face dan 1 watch face custom di smartwatchnya Kemudian kalau misalnya kalian pengen download Watch face yang lebih banyak Kalian bisa langsung download aja di aplikasi bawaannya Yaitu Joy Wear 2 nih guys Untuk aplikasi bawaannya Kemudian kalau misalnya kita swipe right Di sini akan masuk ke menu utama nih guys Di menu utamanya ini yang paling atas ada menu workout ya Kalau misalnya kita klik Di sini ada sekitar 13 aktivitas workout Yang bisa dibaca di smartwatch ini Mulai dari table tennis, climbing, badminton, basketball, football, cricket, dan riding nih guys Kemudian di bawahnya ini ada motion status Kalau misalnya kalian klik di sini akan masuk ke aktivitas yang sudah kalian lakukan Di sini ada pedometer Kemudian di sini ada kalori yang sudah terbakar Dan jarak tempuh yang sudah kalian lakukan Kemudian di bawahnya lagi ada heart rate monitor Dan di bagian bawahnya lagi ada sleeping monitor dan weather nih guys Kemudian di bawahnya lagi di sini ada music Kalau misalnya kita klik music Di sini kalian bisa men-next dan mem-preview music Atau video yang sedang bermain di smartphone kalian nih guys Kalau menurut gue ini fitur yang lumayan membantu Ketika kalian menggunakan smartwatch ini guys Kemudian di bagian bawahnya ini ada message notification Kemudian di sini ada more dan install Kalau misalnya kita klik install Itu masuk ke menu setting yang tadi di bagian shortcut menu Di bagian atas ya guys Kemudian kalau misalnya kita masuk ke menu more ya Di sini ada menu-menu pendukung atau fitur pendukung dari smartwatch ini Di sini ada stopwatch Kemudian ada timer Kemudian ada flashlight Dan find my phone nih guys Kemudian kalau misalnya kita swipe up Di sini ada message notification Kalau misalnya kita swipe left Di sini akan masuk ke menu-menu shortcut nih guys Di sini ada motion menu Kemudian di sebelahnya lagi ada heart rate monitor Kemudian ada sleeping monitoring Kemudian ada weather Dan udah ya Cuman ada itu aja untuk shortcut menu-nya nih guys Fitur kesehatan yang ada di smartwatch ini Kalau menurut gue terbilang kurang ya guys Jadi fitur kesehatan yang bisa dibaca di smartwatch ini tuh Hanya heart rate monitor Kemudian fitur-fitur seperti oximeter Kemudian blood pressure Dan pengukur suhu tubuh Di smartwatch ini tuh belum ada Memang untuk memonitoring aktivitasnya Kalau menurut gue udah lumayan cukup ya Kayak misalnya pedometer Kemudian sleeping monitoring Dan kalor yang sudah terbakar Serta jarak tempuh Tapi di smartwatch lain pun Itu fiturnya ada gitu guys Bahkan di smartband Oase H10B ini Fitur kesehatannya jauh lebih lengkap Dibanding Oreimo OSW16 ini guys Tapi kalau menurut gue Balik lagi ke kalian ya Kalian cari Desain yang keren seperti ini Tapi fitur kesehatannya itu Kalau menurut gue masih kurang Dan bergaransi gitu guys Apakah dengan harga Rp 499.000 Plus garansi itu cukup Untuk membuat smartwatch ini menarik Kalian bisa langsung komen-komen aja Di kolom komentar di bawahnya guys Kemudian feels Pertama kali gue pakai smartwatch ini Yang gue rasain adalah Strapnya ini terlalu lembek ya guys Jadi memang sih lembut Kalau misalnya di kulit tangan Tapi proses untuk masukin strapnya Kedalam bakalnya itu Lumayan agak Menyita waktu ya Karena strapnya itu Lumayan lembek banget Atau lembut banget gitu guys Di tangan gue yang ukuran 18 cm ini Kalau menurut gue Lumayan pas ya Memang agak sedikit kekecilan Smartwatchnya Tapi buat tangan yang lebih kecil Dari tangan gue Kalau menurut gue Ini lumayan pas Smartwatchnya nih guys Kemudian fitur wake to race-nya Kalau menurut gue Ini bekerja dengan Sangat optimal banget ya Di smartwatch OSW16 ini guys Nah guys mungkin sekian review kita Tentang ORAIMO OSW16 ini guys Kalau menurut kalian Worth it apa enggak Balik lagi ke kalian masing-masing Kalau misalnya kalian punya pendapat yang lain Kalian bisa langsung tulis aja Di kolom komentar di bawah ini guys Terima kasih gue ucapin Buat kalian yang sudah nonton Video ini dari awal sampai akhir Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Have a nice day And stay healthy guys Tetap semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih